Intro Dari puluhan ribu industri kecil menengah atau IKM yang ada di Kabupaten Trenggalek hingga akhir tahun 2019 ini hanya ada ratusan IKM saja yang sudah terdaftar dan mengantongi legalitas Sementara itu produk lokal ini harus segera bersuai dengan produk dari luar kota yang legalitasnya sudah terpenuhi Intro Berdasarkan data yang dihimpun Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Trenggalek sejak kurun waktu tahun 2017 hingga akhir tahun 2019 ini sedikitnya ada 34 ribu IKM yang belum mengantongi legalitas usaha baik dari segi uji, nutrisi, sertifikasi halal, merek, hingga BPOM Sementara itu IKM yang sudah mengantongi legalitas hanya ada 496 IKM saja Saat ini sejumlah IKM yang belum terdaftar tersebut mayoritas masih berproses mengurus legalitas Menanggapi hal ini, Kepala Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Nanang Guriarto menyampaikan Terhitung sejak tahun 2017 hingga 2019 Pemerintah daerah sudah memfasilitasi sebanyak 53 uji nutrisi 207 sertifikasi label halal dan 127 merek terdaftar dari sejumlah IKM yang ada di Trenggalek Untuk mempermudah pengurusan legalitas bagi pelaku IKM ini pihaknya akan mengusung konsep komunal branding sehingga legalitasnya bisa digunakan oleh pelaku IKM Setara detail kita mempunyai IKM itu sebanyak 34.007 Terus yang terdaftar itu baru 496 Nah dari fasilitasi pada tahun 2017 kita memfasilitasi uji nutrisi sebanyak 13 IKM Kemudian fasilitasi halal 127 dan untuk merek 60 Nah untuk tahun 2018 itu untuk uji nutrisi 20 untuk halalnya 60 untuk mereknya 47 dan untuk tahun 2019 itu uji nutrisi 20 uji halal 20 uji merek Dan juga menambahkan selain upaya pemerintah peran aktif dan komitmen pelaku usaha menjadi salah satu kunci penting dalam memenuhi legalitas produk Pasnanya bantuan yang diberikan pemerintah sifatnya berjangka dan bergantian agar bisa merata sehingga pelaku usaha harus punya komitmen untuk berkembang dan melengkapi legalitasnya